Oke, jadi lu pilih Jokowi atau Prabowo? Ini adalah video pertama di tahun 2019 di mana gue akan membahas ekonomi dan politik berbasis data. Sebenarnya ide dari video ini udah gue pikirin cukup lama karena gue ingin membahas soal Presiden Pertahanan kita Insinyur Haji Jokowi Dodo atau Jokowi dan penantangnya yaitu Prabowo Subianto. Pertempatan karena sebentar lagi bakal ada Departil Press pada tanggal 17. Nah, mungkin ini akan gue up malam ya. Jadi di sini gue akan membahas soal dua kandidat ini. Tapi sebagaimana seperti orang yang mau melamar kerja di perusahaan gue akan membahas CV-nya. Gue akan membahas dari soal pendidikannya, pendidikan formalnya SD, SMP, SMA-nya dan soal karirnya baik karir profesional ya, baik sebagai pengusaha maupun sebagai TNI. Oke, gue gak akan bahas soal karir politika dulu karena gue akan membahas video ini menjadi beberapa part. Di part pertama ini gue akan membahas Jokowi dan Prabowo itu dari segi pendidikan dan karir profesional. Jadi pertama yang gue akan membicarakan adalah soal Presiden Pertahanan kita adalah Insinyur Haji Jokowi Dodo atau Jokowi. Di sini gue ngumpulin berbagai macam data yang valid dan berhubungan dengan pendidikan dan karir profesional yang sebagai pengusaha tentunya. Nah, di sini gue udah nyiapin ya jadi yang pertama itu adalah Jokowi Dodo atau Insinyur Haji Jokowi Dodo lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961 sekarang umurnya udah 57 tahun lalu beliau menempuh pendidikan formal di SD 112 di Toyoso lalu menganjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta SMA Negeri 6 Surakarta mengambil jurusan pengetahuan alam ya IPA jadi buat anak-anak IPA ini Pak Jokowi juga ada IPA gitu kan dan sejalan dengan IPA-nya itu dia masuk Universitas Gajah Mada UGM jurusan keutanan di sini gue juga berhasil mendapatkan cover dari skripsi beliau yaitu tentang pola konsumsi kayu lapis pola konsumsi kayu lapis di sini gue tampilin covernya menurut detiknews.com yang 2 butik beritanya pengendimbing skripsnya bilang kalau nilai IPA beliau itu cukup memuaskan di sekitaran 3 di atas 3 lah ya IPA-nya ya sebelumnya waktu di UGM beliau tergabung dalam organisasi mahasiswa yang bernama Mapala Silvagama jadi Mapala Silvagama itu ini ada ya tampilin Instagramnya yang menanggalkan Pak Jokowi waktu tergabung dalam organisasi mahasiswa tersebut jadi Mapala Silvagama ini adalah satu organisasi yang sangat concern terhadap konservasi alam dan kecinta alam yang terdapat UGM tentunya hal ini menunjukkan bahwa sejak mahasiswa Pak Jokowi sudah menunjukkan kecintaannya terhadap alam seperti mendaki gunung juga melakukan penghijauan dan segala macamnya pastikan Mapala Silvagama melakukan hal-hal tersebut seperti Mapala-Mapala di universitas lainnya oke lanjut ke karian profesionalnya jadi Jokowi atau Presiden Jokowi itu lulus dari UGM pada tahun 1985 umurnya sekitar 24 tahun tergolong cepat ya untuk mahasiswa di zaman itu lulus di umur 24 tahun so setelah itu beliau sebagaimana mahasiswa pada umumnya setelah lulus kuliah masuk dalam satu perusahaan beliau masuk dalam perusahaan yang bernama PT KKA atau PT Kertas Rakacek PT KKA jadi ini adalah satu BUMN perusahaan persero yang mengurusi produksi kertas kantong semen produksi kertas kantong semen nah beliau bekerja di sana selama 2 tahun setelah 2 tahun karena mungkin tidak terlalu suka bekerja di perusahaan beliau pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan Bu Iryana Iryana Jokowi lalu beliau membantu pamannya yang menjalankan usaha CV Roda Jati nah usaha CV Roda Jati bergerak di bidang bisnis kain setelah cukup bekerja di perusahaan pamannya di CV Roda Jati pada tahun 1988 atau ketika beliau berumur 27 tahun beliau memutuskan untuk menjadikan perusahaan sendiri atau ya perusahaan sendiri yang bernama CV Rakabu CV Rakabu Furniture nah Rakabu ini diambil dari nama belakang anaknya itu Rakabu Mingga Ibran Makobar ya Makobar jadi beliau mengambil nama anaknya CV Rakabu Furniture sebagai nama perusahaannya pada tahun 1988 pada awalnya CV ini atau perusahaan milik Pak Jokowi hanya memiliki pegawai sebanyak 7 orang dan sisi-sisi hanya soal penggagian kayu namun karena kredibilitasnya usaha keras dan segala macamnya beliau dalam waktu 5 tahun saja sudah memiliki banyak klien bahkan mampu mengekspor ke luar negeri ada cerita menarik jadi pada saat beliau menjalankan usahanya di tahun 1990 beliau sempat terkena order fitih sebesar 30 juta jadi beliau pernah kena ibu sebesar 30 juta yang menyebabkan usahanya cukup tergoncang ya pada saat itu mungkin hampir bangkrut namun perusahaan tersebut diselamatkan oleh pinjaman dari ibunya sendiri yang meminjamkan uang kepada Jokowi susah 30 juta sama dengan kerugiannya seperti yang ibu bilang tadi dengan kerja kerasnya dengan kredibilitasnya pada tahun 1999 Seferakabu furniture sudah mampu memproduksi berbagai macam produk mebel seperti dining seperti dining table seperti kabinet tv stand lemari buku dan produk-produk mebel lainnya tidak sampai 5 tahun beliau sudah mampu mengekspor produk-produknya seperti ke Jepang Australia Sweden ke Perancis Spanyol karena kesuksesannya ini setelahnya beliau ditunjuk sebagai kepala atau ketua ASMINDU asosiasi mebel Indonesia untuk komenda Surakarta pada 11 Juli 2002 itu juga ada tampilannya ya waktu beliau dilantik menjadi ketua ASMINDU atau ketika beliau menjabat sebagai ketua ASMINDU selama menjadi ketua ASMINDU Jokowi atau Jokowi mampu membuka kerjasama ASMINDU komenda Surakarta dengan berbagai lembaga internasional bahkan seperti JETRO PDE EDPE dan selain itu anggotanya pun meningkat menjadi 200 orang 200 pekerja dari pengurusaha mebel rotan mebel besi handi kraft dan mempekerjakan hampir 20.000 pekerja pada tahun 2005 Rakebun Furniture yang dipimpin oleh Insinyur Adi Jokowi Dodo atau Jokowi diserahkan kepada adiknya adik kandungnya untuk dikelola karena pada waktu itu Jokowi sudah mulai maju atau dilirik sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 setelahnya CFR Rakebun Furniture mendapatkan angin segar karena termasuk dalam satu perusahaan yang mendapatkan program bapak angkat dan anak angkat jadi sebelumnya gue pengen kasih insight kalau program ini adalah satu program pemerintah di mana perusahaan besar itu mengasuh anak angkatnya yaitu perusahaan dalam hal ini adalah CFR Rakebun Furniture di mana ayah angkatnya adalah perusahaan gas negara Perum Perum PGN dan anak angkatnya adalah CFR Rakebun Furniture selanjutnya pada tahun 2009 CFR Rakebun Furniture berubah status menjadi sebuah PT PT Rakebun Furniture perusahaan tersebut mempunyai modal dasar sebesar 31 miliar di mana anak sunung Jokowi atau di dan Rakebun memiliki saham mayoritas dan sebesar saham mayoritas sebesar 51% sebesar saham lainnya dimiliki oleh PT Toba Sejahtera PT Toba Sejahtera ini adalah perusahaan memiliki General TNI Purnal Wirawan Luhus Ginsar Pandaitan yang saat ini yang menjabat saat ini ya sebagai Tasker Presidenan juga pernah Tasker Presidenan Republik Indonesia juga pernah menjabat sebagai koordinator bidang kemarin bidang Indonesia pada Kabinet Kerja Jilidu itu mungkin setelah dari pendidikan formal Pak Jokowi dan karir profesionalnya selanjutnya kita tahu beberapa fun fact-nya bahwa Pak Jokowi ini nama Jokowi Daudur kawasan Pak Jokowi ini atau panggilan dari Jokodo adalah panggilan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu klien yang berasal dari Perancis yaitu Bernard karena menganggap Jokowi Daudur cukup sulit untuk diucapkan jadi beliau menyingkat namanya menjadi Jokowi sejak saat itu kita mengenalnya mengenal Presiden kita dengan sebutan Pak Jokowi selanjutnya fun fact kedua adalah beliau tidak suka memakai jam tangan hal itu mungkin karena tidak biasa memakai jam tangan bahkan ada satu ketipan yang gue ambil dari famous brillionaire bahwa ketika waktu kecil beliau disuruh memakai jam tangan beliau malah menangis fun fact yang ketiga pada saat bayi sebenarnya namanya bukan Pak Jokowi Dodo atau Jokowi sebenarnya dia mempunyai nama yang sebelumnya sebelum Jokowi Dodo namun karena beliau sakit-sakitan maka namanya diganti menjadi Jokowi Dodo itu menurut kesaksian dari Bu Iem ya yang juga menjadi pengasuh Jokowi saat bayi hingga sampai sekolah mereka oke dan kenapa profesinya menjadi pengusaha mebel karena ayahnya juga berkaitnya sebagai tekan kayu jadi sejak kecil Jokowi sudah mengambil atau membantu ayahnya untuk mengumpulkan kayu dan memotongnya oke mungkin itu saja soal Jokowi ada fun fact ada sekolah formalnya ada juga soal karya profesionalnya lanjut kita ke Prabowo Pak Prabowo Pak Prabowo Subianto yang sebenarnya mirip Al terima kasih Terima kasih.